selamat menikmati hanya berbentut pada sanksi keras dari Bupati Halmahera Selatan Usman Sidiq berdasarkan hasil tim investigasi Saiful Terui terbukti merobek surat mutasi bawahannya dengan alasan surat tersebut tidak berlaku lagi perbuatan sekda dinilai melanggar kode etik ASM sanksi tegas kepada orang nomor 3 di negeri Sarumah tersebut disampaikan langsung Bupati Usman Sidiq saat jumpa pers di kantor Bupati setempat berikut teputan selangatnya untuk Anda ancaman penunaktifan Saiful Terui dari jabatannya sebagai sekretaris daerah karena diduga merobek surat keputusan pemutasian bawahannya tidak dilakukan meski terbukti melakukan pelanggaran kode etik ASM orang nomor 3 di negeri Sarumah itu hanya diberi sanksi peringatan tegas oleh Bupati Halmahera Selatan Usman Sidiq menurut Bupati Halmahera Selatan Usman Sidiq, perbuatan sekda menimbulkan kegaduhan dan tidak pantas dilakukan oleh seorang pegawai pamong yang mempunyai tugas pembinaan dan mengisi pelinkan aparatur sipil negara atau ASM kesimpulan dalam hasil pemeriksaan itu bahwa sekretaris daerah telah melakukan tindakan melampaui kewenangan dan membuat kegaduhan yang tidak diperlukan maka dalam hasil pemeriksaan itu perlu diambil tindakan berupa pembelian sanksi politisi PKB ini masih mentolerir perbuatan sekda meski terbukti mencoreng dan memicu kegaduhan akibat perbekan eskamutasi sekda masih diberi kesempatan untuk menjalankan tugasnya dengan catatan tidak mengulangi pelanggaran serupa meski sekecil apapun pernyataan tegas ini disampaikan Usman Sidik saat jumpa pers di kantor bupati Kamis 6 Januari dalam acara tersebut bupati didampingi tim investigasi berdasarkan hasil investigasi oleh tim yang dibentuk bupati Syaiful terbukti merobek eskamutasi dengan alasan tidak berlaku Syaiful juga mengaku salah dan meminta maaf kepada bupati dan tim investigasi selain sekda tiga pegawai negeri yang terlibat termaksud mengupload masalah ini ke media sosial ditegur dan diberi sang siringan Tim News TV Online melaporkan dari bacaan Halmahera Selatan Demikian lintas daerah hari ini Nantikan berita selanjutnya hanya di News TV Online Channel Timur Terpercaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh